selamat menikmati kartu ajaib bergambar pelangi seperti apa cara membuatnya mari kita simak angka pertama dari kertas ini kita tentukan titik lipatnya nanti kalau saya membuat di angka 14 cm dan sama juga disini nanti 14 cm langsung kita lipat titiknya kita rapikan kanan dan kirinya kita sekalian lipat untuk kertas sisa disini pakai bantuan penggaris juga bisa agar nanti garis lipatnya jelas kita perbedas lagi seperti ini jadinya selanjutnya kita balik kemudian kita beri lubang disini kita ukur dulu kira-kira keliling 1 cm kemudian 1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm lubi 3 cm 1 cm Ya Kelisan terakhir dan Kertasnya sudah kita Mengubangi Berbentuk persegi panjang Kemudian Mari kita Kembalikan ke lipatan semula Seperti ini Untuk selanjutnya mari kita beri Di bagian dalam ini Beri kita beri lapisan Kertas Berwarna putih Seukuran ini kurang lebih Kemudian kita Beri lipatan ke dalam Untuk nanti kita Tempel Di sini Ini tidak semacam Kita beri ruang agar nanti bisa Kertas bisa masuk ke sini juga Limnya sudah kering disini Kemudian Mari kita Rapikan terlebih dahulu Dengan Melipat Rubang ini Kemudian masih ada lipatan Yang di belakang Kita rapikan dengan Cara Meng Lem Atau dilim Selanjutnya Siapkan kertas putih Seukuran Lubang ini Seukuran ini Kemudian Nanti ada lapisan atas Berupa Mika Dengan ukuran yang sama Nanti bisa dimasukkan ke sini Sekaligus kertas Untuk nanti kita Buat jepitan Di Sisi Kanan Dari Kertas dan Mika ini Selanjutnya Mari kita gambar objek Saya akan menggambar pelangi Terima kasih Selesai untuk warna pelanginya Untuk selanjutnya Mari kita Tempel ke Penjepit Di Samping dulu Kita beri Semotif Untuk selanjutnya Kita beri Mika Di Tempat di Atasnya Kemudian kita Limp dengan Selotif Tiga Tiga Terdekat Baru penyedir Kita Beri Lisp lagi Untuk Mika kita Sama dengan Bentuk pelangi Di Tiga Kartu ajaib kita Sudah jadi Untuk selanjutnya Mari kita Yang praktekkan ke Box ini Kita Masukkan bersama-sama Untuk lembar Dan Atas ini Ya Sudah masuk Mari Kita Masukkan Gambar pelanginya Kemudian Kita Tari Lagi Pelangi Penuk Warna Warni Kemudian Kita Masukkan Lagi Demikian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tutup Dukung Channel Ini Dengan Like Comment Dan Subscribe Dan Tentunya Recep Tombol Lonceng Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh